Perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai limit trigono berikut ini. Limit x menuju 0 dari 3x per sin 3x. Jadi, kita misalkan A sama dengan 3x. Sehingga ketika x menuju 0, maka nilai A menuju 0. Karena 3 kali 0 sama dengan 0. Jadi, kita gantikan limit A menuju 0 dari A per sin A. A per sin A sama dengan 1. Dengan cara yang sama, limit x menuju 0 dari tangan 4x per x. Dari sini, supaya menjadi 1, kita harus kalikan dengan 4. Kalau kita tambahkan dengan 4, jangan lupa kita kalikan dengan 4. Sehingga kita peroleh tangan 4x per 4x sama dengan 1. Jadi, diperoleh adalah 1 dikali 4. Jadi, sama dengan 4. Perhatikan contoh ketiga. Limit x menuju 0 dari sin 5x dibagi tangan 3x. Dari sini, kita akan peroleh limit x menuju 0. Kita tuliskan seperti berikut ini. Sin 5x dibawahnya adalah tangan 3x. Dari sini, kita bagi dengan 5x. Jangan lupa kita tambahkan dengan 5x. Kalau di bagian atas kita tambahkan dengan 3x. Jangan lupa di bawahnya kita tambahkan dengan 3x. Sehingga kita peroleh sin 5x per 5x sama dengan 1. 3x dibagi tangan 3x sama dengan 1. Jadi, dari sini kita dapat coret x dengan x. Sehingga diperoleh sama dengan 5x per 3.